Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Cambi, Faryal Adiputra, menyatakan bahwa status 120 siswa-siswi tidak lagi bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Cambi. Saat ini, siswa-siswi tersebut sudah ada yang melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Dunia pendidikan di Provinsi Cambi sempat dibuat heboh dengan aksi Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Cambi, Sugiono, yang tersandung masalah di mana memasukkan 120 siswa bukan melalui jalur PPBD tahun 2021 atau ilegal dan tidak tercatat sebagai siswa SMA Negeri 8 Kota Cambi lantaran tidak ada datanya di Dapodi. Sehingga Kepala Sekolah itu dicopot dari jabatannya. Saat dikonfirmasi pada selasa pagi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Cambi, Faryal Adiputra, membenarkan adanya pelanggaran yang menyeret nama Kepala Sekolah Sugiono dan sudah dikeluarkan surat pemberhentian sementara dan sedang berproses ke tahap penyidikan. Faryal menyatakan bahwa saat ini mengutamakan nasib 120 siswa itu agar bisa bersekolah di tempat yang lain, sehingga siswa tersebut tetap berlanjut sekolahnya. Selain itu, Faryal juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekolah yang menampung 120 siswa itu dan telah tersebar di sekolah-sekolah swasta. Faryal mengimbau kepada orang tua siswa untuk segera memindahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah. Sehingga nanti setelah masuk semester baru, dipastikan 120 siswa itu mendapat dapodik yang sebelumnya tidak mendapat dapodik dari SMA Negeri 8, Kota Cambi.